Riset teknologi tepat guna mesin pemusnah sampah MPS-100 atasi tumpukan sampah di Kabupaten Subang. Sama-sama bagaimana cara mengatasi atau mengalolah sampah yang ada di Kabupaten Subang. 32 unit MPS-100 disalurkan ke 4 kecamatan di Kabupaten Subang. Mereka mencoba mendisaminasikan alat CTG pengelola sampah ini ke beberapa kecamatan. MPS-100 akan dikembangkan menjadi bentuk portable sehingga mudah berpindah tempat. Dari sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah bisa mengatasi permasalahan kesinayaan terkait sampah. Selengkapnya di Brain Daily News bersama saya, Loviana Suseno. Teknologi tepat guna mesin pemusnah sampah 100 diharapkan dapat menjadi penyelesaian masalah sampah di Kabupaten Subang yang bersifat jangka panjang. Tidak mengandalkan tempat pembuangan akhir sampah yang dapat mencemari lingkungan, sumber penyakit, dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Peneliti Pusat Riset Teknologi tepat guna berin, Maulana Furkon memaparkan tentang adanya pelaksanaan kegiatan memanfaatkan hasil riset untuk mengatasi sekaligus mengelola sampah di desa Padasari, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Pembuatan MPS 100 dimulai dengan merancang desain. Dilakukan uji coba pembakaran sampah basah dan sampah kering. Setelah lulus uji emisi, diserahkan kepada masyarakat desa untuk mengelola sampah. Kegiatan ini mulai terlaksana pada bulan November tahun 2023. Terkait peralatan TTG, kemudian disitu kita dari tim periset mencoba memajukan kegiatan tentang pengelolaan sampah yang kemudian disetujui dan kebetulan memang sudah ada kesalahan sampah terlebih dahulu dari lingkungan sekitar, khususnya di Kabupaten Subang. Kebetulan kita juga kerjasama dengan dinas lingkungan hidup bersama-sama bagaimana cara mengatasi atau mengelola sampah yang ada di Kabupaten Subang. Nah dari situ muncullah suatu kebutuhan terkait peralatan yang dapat digunakan untuk pengelolaan sampah. Nah kemudian kami coba membuat sebuah rancangan desain, kemudian kami buat dan alatnya kita coba aplikasikan, kita uji coba dulu sebelum kita aplikasikan di masyarakat. Pembuatan mesin pemusnah sampah 100 hasil kolaborasi antara Politeknik Negeri Subang jurusan teknik mesin sebagai pengabdian masyarakat. BRIN sebagai tim riset dan PT Dahana sebagai investor juga bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup. Pada Desember 2023 dilakukan penyerahan unit MPS 100, sebanyak 32 unit, disalurkan keempat kecamatan di Subang, yakni Subang, Cibogo, Cijambe, dan Jalan Cagak untuk penanganan masalah sampah. Mesin pemusnah sampah 100 digunakan untuk mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir, membantu menangani sampah skala desa, dan mengurangi beban kendaraan pengangkut sampah ke TPA. MPS 100 telah dipesan oleh PT Dahana, dan rencananya akan diberikan ke beberapa desa di sekitar kampus Politeknik Negeri Subang. Pertama, nitra kita atau stakeholder yang memang berkolaborasi dengan kita itu ada, pertama kemarin ada dari PT Dahana, kemudian PT Dahana itu melalui program CSR, mereka mencoba mendiseminasikan alat TTG pengelolaan sampah ini ke beberapa kecamatan. Kemudian untuk proses manufakturnya, bekerjasama juga dengan Politeknik Negeri Subang, untuk proses penyaluran atau implementasinya kita secara bersama-sama sih, ada beberapa desa yang memang ditunjuk untuk kita lakukan diseminasi. Itu inisiasinya sih dari PT Dahana sebetulnya, dari CSR-nya PT Dahana. Dan ada juga dari Bank BJB, Bank BJB ada, itu juga sama, skemanya dari CSR juga. Kalau untuk Bank BJB itu, kalau tidak salah kemarin itu lebih dari 10 unit yang mereka buat gitu. Kalau untuk yang PT Dahana itu, kalau tidak salah ada 4 unit yang disebar ke 4 desa. Kalau yang BJB itu, dia bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup dalam hal penyaluran peralatannya, dan dari dinas lah yang menentukan kemana saja si alatnya diimplementasikan. Penggunaan mesin pemusnah sampah 100 untuk masyarakat, saat ini masih pada tahap edukasi dan sosialisasi, agar masyarakat dapat memahami penggunaan dan perawatan mesin, serta menjadi solusi efektif untuk mengatasi sampah. Peneliti Pusat Riset Teknologi Tepat Gunabrin, Maulana Furkon memaparkan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mengatasi sampah di desa Cibogo. Meski masyarakat desa telah mendapatkan mesin pemusnah sampah 100, namun tetap dalam monitoring dan pendampingan. Tim Riset Teknologi Tepat Gunabrin terus berencana mengembangkan mesin pemusnah sampah, bermula dari ukuran MPS 100 yang akan dirancang menjadi lebih kecil dan mudah dipindahkan. Namun mesin yang akan dikembangkan nantinya akan memiliki kapasitas lebih kecil dibandingkan dengan mesin MPS 100. Ketika ada proses serah terima alat sampahnya itu, mereka mengundang beberapa ketua RT, ketua RW untuk bisa sekalian sosialisasikannya. Mungkin untuk dampaknya kita sambil monitoring juga, terus kita pendampingan juga jika memang masih ada kendala-kendala teknis di lapangan, kita bisa bantu dan mudah-mudahan sih ya dari sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah bisa mengatasi permasalahan musnya yang terkait sampah. Ya kalau dari lihat kemarin testimoni dari peserta-peserta yang hadir ketika proses setelah terima peralatan itu, mereka cukup antusiasik, mereka cukup bangga atau bisa pemasalahan sampah mungkin bisa sedikit teratasi dengan ada nyala tituh. Saya, Loviana Suseno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, kritis berpikir, kreatif berinovasi. Terima kasih.